Oke salam sukses lagi ya buat teman-teman semuanya Nah sebelumnya saya mohon maaf Ini fungsi untuk tambah dan editnya ini kelewat ya Sementara video saya ini udah selesai Nah saya baru sadar Kalau fungsi tambah dan editnya ini belum Nah teman-teman gak perlu bingung Kalau teman-teman ini beda dari saya ini Teman-teman gak perlu bingung Karena pada akhirnya Dari video saya ini Ini akan menghasilkan tampilan yang seperti ini Jadi teman-teman gak perlu bingung Teman-teman bisa lanjut Nah sekali lagi Teman-teman bisa ikutin saya Disini karena untuk fungsi tambah dan editnya ini belum Jadi kita akan membuat ini dari awal lagi aja Gak pasalah Kalau teman-teman tampilannya beda Nanti juga teman-teman bakalan sama Sebelumnya teman-teman bisa buka Akun GitHub saya disini Untuk linknya saya bakalan ngasih di deskripsi Disini ada bahan ajar rafel Disini teman-teman yang paling pertama Teman-teman buka app disini Diklik Kemudian di copy aja Dari pertama sampai di ke bawah sini Nah di copy Kemudian teman-teman buka editornya Disini ada resources View Dan juga ada folder layout Dan disini ada yang namanya app Di app ini kita akan ambil Kita hapus Kemudian kita akan copy Eh kita akan paste Ya sorry Kalau udah ada paste Teman-teman coba save Ya dan kalau ini udah Teman-teman bisa lagi Jadi di index ini Kan kita sebelumnya udah ngebuat index ini Nah ini akan kita Timpah lagi aja Dari ulang lagi Ini kita akan salin Ya Disini teman-teman Klik back Cari yang namanya Nah view ticket Index Mana ticket index nih Ticket index ini Ya Teman-teman bisa lihat disini ada Ticket Yang index yang ada disini Ini kita akan lakukan Paste Atau kita akan memperlakukan hal ini Sama dengan yang Udah tadi kita jelasin Kita copy lagi disini Sampai dengan Yang bawah Oke Kita save Kemudian coba Kita copy Kemudian coba kita Ke index ini Index ticket ini Ticket index Kita akan Hapus Kita akan paste Ya Kita save Kemudian untuk yang Edit juga kan teman-teman Udah punya ya folder ticket edit Ataupun belum Disini Klik folder editnya Kemudian Kita back lagi Cari namanya View ticket edit Nah view ticket edit ini Ini kita akan lakukan hal yang sama Yaitu kita akan meng Copy Nah disini kita copy Kemudian Kita akan Timpah lagi di edit ini Nah kemudian teman-teman Save Nah untuk create nya Teman-teman bisa klik Ataupun teman-teman Kalau belum Teman-teman bisa buat Oleh create.blade.php ini Ini kita akan Paste juga Disini Oke Kita akan copy dulu View create ticket ini Ini kita akan Lakukan copy Ya Teman-teman ingat Teman-teman bisa Lihatnya yang ini ya View create ticket Nah kita akan copy Sampai dengan yang Di bawah sini Ya Control C Kemudian teman-teman bisa lakukan Control V Ya disini Nah save Nah kalau ini udah Teman-teman bisa buka controller disini Ada app HTTP Dan juga ada controller disini Dan kemudian Teman-teman pilih Yang ticket controller ini Diklik aja Nah Untuk fungsi Fungsinya Disini kan Teman-teman bisa lihat Indexnya kan ini kan kita udah Nah yang belum itu adalah Create dan juga update nya Nah untuk fungsi create nya ini Hanya seperti ini ya Return view ticket Dot create Dan kemudian Untuk store nya Ini fungsi untuk Menambahkan datanya itu disini ya Di method store ini Nah ini Cuman seperti ini Teman-teman bisa ketikan terlebih dahulu Nah saya akan jelasin sedikit Ini ada request ini Validate Validate ini Ini untuk memvalidasi inputan Misalnya Require ini adalah Gak boleh kosong Dan minimal karakter itu adalah 4 Dan harga ticket Gak boleh kosong Dan isinya itu adalah Numerik Ataupun harus angka Dan juga jumlah ticket Gak boleh kosong Jenis ticket juga gak boleh kosong disini Ya Ini saya hapus Nah Kalau udah seperti ini Teman-teman bisa Save Dan teman-teman Teman-teman harus mengetikan Fungsi edit nya Ya Oke sorry Fungsi edit ini Ini fungsi edit nya Ini bukan fungsinya ya Ini tapi untuk menampilkan data Sesuai dengan ID nya Disini Ya saya mencari database Yang sesuai dengan ID ini Oke Nah ini hanya sedikit Seperti ini Kalau ini udah Teman-teman bisa buat Baru Teman-teman bisa buat fungsinya Yaitu fungsi untuk update Nah fungsi update nya ini sama Ini untuk memvalidasi Yang udah saya jelasin tadi Ya Dan ini adalah untuk mengambil ID nya Ditampung dalam variable ticket ini Dan Saya melakukan update Berdasarkan request yang udah Melewati validasi Ya Kalau udah selesai di update Baru kita akan ngeredirect Ke routing nya Ticket Index Bersama dengan pesannya Yaitu data ticket Berhasil di update Ya ini fungsinya untuk Fungsinya ini hanya sedikit Ya Ini gak terlalu banyak Kalau udah teman-teman bisa Save Ya Nah kalau udah di save Fungsi hapus datanya Nanti teman-teman bisa ngikutin Di video yang saya Yang selanjutnya Ya Oke Di save aja Kemudian coba Kita akan Repress Nah Kalau udah teman-teman bisa Melihat ya Tampilan teman-teman Tampilan saya ini Pasti akan Sama Ya Teman-teman bisa klik Tambah tiket ini Nah disini kita Misalkan Tiketnya idulah Tiket baru Banget ya Misalkan dicoba Nah Jenis tiketnya itu adalah Tiket bola Misalnya Nah kategorinya itu adalah Tiket dan tiket pesawat Kategori 4 Dan jumlahnya ini adalah 10 Dan kemudian harganya ini adalah 50 ribu Tambah data Oke disini sudah Ada ya Nah tiket baru banget ya Tiket baru banget Dicoba ya Teman-teman bisa Klik edit disini Nah disini Teman-teman bisa Lakukan Apusnya lagi Kita akan Klik edit Tiket Nah Kemudian coba teman-teman update Nah disini sudah berubah Ya Nah sampai disini Fungsi untuk Tambah data Dan edit datanya pun Disini sudah berhasil Dan ini sudah selesai Oke Teman-teman bisa ngikutin Di video saya yang selanjutnya Yaitu untuk Menghapus data Gak masalah Walaupun ini beda Karena ini saya lupa Ketika video ini Sudah selesai Tapi fungsi untuk Tambah dan editnya Ini ada yang kelewat Ya Saya mau langsung Kehapus data Nah buat teman-teman Gak masalah Teman-teman bisa ikutin aja Di video saya yang selanjutnya Yaitu untuk Hapus data Oke saya ucapin terima kasih Salam sukses buat semuanya Sekali lagi Saya minta maaf Dan sekali lagi Saya mengucapin terima kasih